Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Marissa di channel saya Demen Travelling Kali ini saya mau review sebuah villa baru yang dekat dengan taman safari Memiliki bangunan 3 lantai, kolam renang private, lapangan olahraga, ada playground serta halaman yang luas Dan pastinya dengan harga yang terjangkau Penasaran seperti apa villanya? Tontonin terus ya Sebelumnya support channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya Semoga video saya bermanfaat ya untuk kalian Terima kasih Nama villa yang akan saya review ini bernama Villa Golden Safari Karena kebetulan juga berdekatan dengan tempat wisata Taman Safari Untuk alamatnya ada di Jalan Taman Safari, Kampung Joglo, RT4 RW5, Ciberem, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Untuk patokannya dari Jalan Raya Puncak, kalian belok ke kanan masuk ke Jalan Taman Safari Dari belokan ini sekitar 8 menit menuju Villa Golden Safari Untuk akses jalannya juga lebar jadi memudahkan kalian dalam berkendara Dan juga akses jalannya bisa dilalui bis sampai ke parkiran di dalam villanya Kalian terus aja ya sampai menuju ke gerbang Taman Safari Villa Golden Safari ini juga letaknya strategis Berdekatan dengan tempat wisata Taman Safari Dan juga tempat pembelanjaan oleh-oleh Di depan ada gerbang Taman Safari Dan sebelum gerbang Taman Safari Ada jalan di sebelah kanan Kalian masuk ke jalan yang kanan ini ya Memasuki jalan ini agak sedikit menanjak Tapi masih aman dilalui kendaraan Dan juga udaranya disini terasa dingin Ada pertigaan kalian belok ke kiri ya Nah dari sini sudah deket banget nih Alhamdulillah kita sudah sampai ya Untuk Villa Golden Safari ini adanya di sebelah kiri Dengan pagarnya berwarna hitam Halamannya luas banget Golden Safari ini terdiri dari 3 lantai 5 kamar tidur 5 kamar mandi Living room Karaoke Kolam renang private Gazebo Lapangan olahraga Playground Untuk kapasitasnya maksimal 20 orang Untuk area parkir bisa menampung hingga 6 mobil Ini tampak depan fasad vilanya Dengan dinding berwarna biru dan putih Yang memberikan kesan nyaman dan memberikan ketenangan Di bagian bawah ini ada area carport Untuk masuk ke dalam vilanya Kita menaiki anak tangga Ini bagian balkon depannya Kita bisa lihat view kolam renang Dan juga halaman hijau yang luas Sekarang kita room tour Villa Golden Safari terdiri dari 3 lantai Bagian depan terdapat ruang keluarga yang dilengkapi dengan kursi panjang Untuk bersantai-santai Di depannya dilengkapi dengan smart tv Karaoke Sound system Dan juga ada wifi Kalian jangan lupa baca peraturan villa ya Plafonnya tuh tinggi Jadi terasa lega dan juga sejuk Dan di bagian tengah juga terdapat Satu set sofa yang empuk Yang bisa dipakai untuk kumpul-kumpul Dan di bagian belakang Terdapat ruang makan Dengan ruangannya tuh yang lapang Dan juga dilengkapi dengan Satu set meja makan ukiran kayu Dengan kapasitasnya 6 orang Ini pintu-pintu kamar yang di lantai 1 Dan di lantai 1 ini terdapat 4 kamar tidur Kita review untuk kamar yang pertama dulu ya Dindingnya berwarna hijau dan putih Terlihat segar dan juga bersih Dilengkapi dengan satu tempat tidur Dan juga satu buah lemari bufet Ini kamar yang kedua Dindingnya berwarna hijau tua Yang serasi dengan tempat tidurnya Tempat tidurnya ukurannya queen bed Ada bantal dan juga selimut Dan juga ada lemari bufet Dan di dalam kamarnya Tersedia kamar mandi Yang dilengkapi dengan Sour water heater Dan juga ada kloset duduk Di depan kamar kedua Juga terdapat kamar mandi Yang dilengkapi dengan Sour water heater Bak air dan juga kloset jongkok Ini kamar yang ketiga Ukuran kamarnya hampir sama semua ya Dan juga di dalamnya Tersedia kamar mandi Yang dilengkapi dengan Sour water heater Dan juga kloset duduk Terdapat satu tempat tidur Yang dilengkapi dengan bantal Dan juga selimut Sekarang kita review kamar yang keempat Kamar yang keempat ini Ukurannya sama dengan kamar yang lainnya Terdapat satu tempat tidur Ukurannya queen bed Juga dilengkapi bantal Dan juga selimut Dan juga di dalam kamar keempat ini Tersedia kamar mandi Yang dilengkapi dengan Sour water heater Dan juga kloset duduk Dan juga di kamar keempat ini Tersedia lemari bufet Untuk menaruh barang-barang kalian Sekarang kita review Untuk area dapurnya Dan dapurnya ini luas Dan juga bersih Dan di dapur ini juga sudah disediakan Perlengkapan makan Mulai dari gelas Piring hingga mangkuk Komplit banget Dan juga sudah disediakan Peralatan masak Hingga terdapat ulekan juga Dan juga ada wastafel Di sampingnya ada kompor dua tunggu Dan yang paling ujung nih Ada dispenser dengan free satu air galon Dan juga rice cooker Ada jendela Jadi udara sejuk di luar Bisa dirasakan di dalam dapur Bagi kalian yang ingin full liburan Tanpa repot memasak Di villa ini juga menyediakan Layanan catering ya Berikut menu makanannya Untuk cateringnya Mulai dari harga Rp 85.000 Hingga Rp 100.000 Per orang Dengan tiga kali makan Di lantai satu Sudah direview semua Sekarang kita review Untuk lantai dua Jadi di lantai dua ini Hanya ada satu kamar tidur utama Juga terdapat balkon yang luas Di sebelah kanan Ada tangga menuju aula kecil Kita review kamar utamanya dulu ya Ini kamar yang kelima Dan kamar yang ini Termasuk kamar utama Karena ukuran kamarnya lebih luas Dibandingkan dengan kamar yang lainnya Ada satu tempat tidur Ukurannya king bed Lengkap dengan bantal Dan juga selimut Jendela di kamar ini Juga banyak Jadi membantu Sirkulasi udara Dan cahaya di dalam kamar Juga ada pintu akses Menuju balkon Di kamar utama ini Juga disediakan Lemari bufet Untuk menaruh barang-barang kalian Dan juga di kamar kelima ini Tersedia kamar mandi Kamar mandinya juga lega Disediakan bathtub Dengan water heater Ada wastafel Dan juga cermin Dan juga disediakan Kloset duduk Sekarang kita lihat Area balkonnya ya Ini balkonnya yang ada Di depan kamar kelima Kita bisa lihat View kolam renang Dan juga halaman rumput Yang luas Seger banget ya Balkonnya panjang Mengelilingi Kamar yang kelima Juga disediakan Bangku panjang beton Untuk duduk-duduk Santai sembari ngopi Sekarang kita lihat Yang ada di lantai 3 Kalau dari lantai atas Terlihat tinggi banget ya Plafonnya Jadi di lantai 3 tuh Ada ruangan yang mungkin Bisa difungsikan Untuk kamar tidur tambahan Dengan penambahan ekstra bed Untuk kamar tidur tambahan Yang di dalam villa Sudah direview semua Sekarang kita review Untuk area yang di luar villa Ada apa aja sih Keluar dari pintu samping Nah disini tuh Terdapat 2 buah kursi Dan juga 1 meja Untuk bersantai Menikmati udara yang sejuk Halaman rumputnya Halaman rumputnya luas banget Bisa dijadikan acara outdoor Seperti acara games Atau senam bersama Sekarang kita ke area kolam renangnya ya Kolam renangnya ini Difasilitasi untuk anak-anak Dan juga dewasa Untuk kedalamannya 110 cm Dengan lantai dasarnya tuh rata Untuk anak-anak Harus dalam pengawasan orang tua ya Disini juga ada Hiasan jembatan Disamping kolam renang Jembatan ini Cocok juga loh Dijadikan tempat spot foto Dengan backgroundnya tuh Kolam renang Dan juga halaman rumput yang asri Disamping kolam renang Terdapat gazebo yang cukup luas Oh iya bagi kalian Yang ingin barbequuan Disini juga disediakan Alat untuk barbecue Udaranya sejuk dan juga dingin Kalian jangan lupa Bawa baju hangat ya Kalau menginap disini Gazebonya tinggi Dan juga cukup luas Nyaman banget untuk tempat berkumpul Sembari makan-makan disini Untuk mengisi liburan Bagi kalian yang suka bermain basket Disini juga disediakan ring basket Bagi kalian yang membawa anak-anak Tidak perlu khawatir bosan ya Karena disini juga disediakan playground Untuk mengisi liburan Terima kasih sudah ngikutin Jangan lupa di like Subscribe Comment And di share ke sosial media Yang kalian punya Terima kasih Bye